Halo Sobatara, masih dengan saya Agus Ana Gudang, kali ini saya akan memberikan beberapa cara mengikat tali hamuk. Yuk langsung saja. Oke Sobatara, ini hamuk yang menggunakan webbing yang tidak terlalu panjang seperti ini ya. Caranya seperti apa? Pertama kita lingkarkan ke pohon seperti ini. Kemudian ikat satu kali, seperti ini. Atau kebalikannya juga bisa. Terus kemudian kita balik ke sini. Nah ini kita tahan. Ini nanti buat loop untuk memasukkan sisa webbingnya. Terus kemudian kita putar. Seperti ini. Terus kemudian sisanya ini. Bikin lengkung seperti ini. Kita masukkan ke loop yang tadi. Nah seperti ini. Baru kemudian kita tarik. Nah seperti ini. Ini kuat banget. Jadi ini semakin nanti ketarik, ini semakin menuju ke arah dari pohon. Untuk melepasnya gampang. Tinggal ditarik satu saja. Nah seperti ini. Nah dia akan lepas. Sangat mudah sekali. Jika sobat arah punya webbing, menggunakan dua webbing seperti ini ya. Webbingnya cukup panjang. Dan tidak terhubung. Cara mengikatnya seperti ini. Pertama, kita sejajarkan dengan yang sebelah sana. Kita ikat. Melingkar seperti ini ya. Kemudian ikat di bagian, melingkar di bagian bawahnya. Ini untuk mencegah supaya webbing yang atas ini. Penumpuk ininya itu tidak turun. Kemudian kita lingkarkan lagi. Sebelah atasnya. Dari webbing ini. Nah seperti ini. Jika panjang, tayinnya masih panjang. Boleh dilingkarkan lagi secukupnya. Tapi jika tidak, ini langsung saja dilingkarkan di webbing penumpunya. Seperti ini. Nah. Melingkar seperti ini ya. Usahakan mepet ke bagian pohonnya. Seperti ini. Baru kemudian diikatkan. Biasa. Seperti ini. Ini karena satunya pendek, berarti kita mengikatnya pakai satu saja. Tapi jika panjang, boleh dua-duanya. Seperti ini. Lali pita. Simpul pita gitu ya. Nah seperti ini. Ini sudah cukup kencang banget. Dia tidak akan goyang, naik ataupun turun. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Buat sobat yang mempunyai cara lain, silahkan tulis komen di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam petualang. Sampai jumpa. Terima kasih.